Nah sekarang lanjut nih Aku mau cerita sedikit Kutambahkan buat kalian Biar kalian seenggaknya ngerti gitu ya Nanti atau sekarang Ya boleh-boleh guys Yang penting kalian sudah kuceritain Di hukum Indonesia Tentang pernikahan Itu kedua mempelai harus sama satu agama Jadi kalau kedua mempelai itu beda agama Itu gak bisa guys Entah gak resmi Entah gak Aku gak ngerti apa istilahnya Pokoknya itu gak bisa ya Harus satu sama agama Jadi kalau Kristen-Kristen Islam-Islam Katolik-Katolik Atau mungkin agama-agama yang lain begitu ya Kenapa seperti itu? Peraturan itu dibuat Sama pemerintah Bertujuan untuk menekan Angka percayaan di Indonesia Dan menurutku itu bener Jadi aku setuju Dengan peraturan itu teman-teman Ya sebetulnya bisa sih Kalian nikah Beda agama Resmi loh ini guys Tapi ya pastinya bukan di Indonesia Di luar Indonesia Begitu ya Mungkin yang aku sempat tahu Pernah denger itu Di Singapura katanya bisa Jadi beda agama Tetap resmi Tetap sah Tapi ya pasti ribet Bakal ribet lagi Entah itu izinnya Prosesnya Biayanya Dan aku tidak mengambil pilihan itu Teman-teman Sebelumnya Teguh Sugianto Sama pacaran Teguh Sugianto itu Memang bener beda agama Tapi akhirnya sekarang Udah satu Teman-teman Awalnya Teguh Sugianto itu beragama Budha Procot dari lahir Dari keluarga itu Budha Dan istriku Itu sekarang Beragama Islam Istriku gak maksa aku Untuk pindah server cuy Begitu pula Aku juga Aku juga gak maksa istriku Untuk pindah agama Teman-teman Karena menurutku agama itu Keyakinan masing-masing Begitu ya Tapi berhubung kita harus Kami harus mengikuti Peraturan nikah di Indonesia Agar pernikahan ini itu Menjadi resmi Dan juga sah Akhirnya kemarin Teguh Sugianto di bulan Juni Bulan Juni kemarin guys Kalau sekarang kan Agustus Berarti dua bulan yang lalu Begitu ya Udah Mualaf teman-teman Aku kemarin Mualaf itu di kantor Kemenat Tanpa paksaan Dan memang itu keinginanku sendiri Begitu ya Dan Alhamdulillah Semuanya berjalan lancar Sampai hari ini Nah itulah Kesibukannya Teguh Sugianto Di bulan kemarin Yang bener-bener padat keteteran Tapi untung videonya gak bolong-bolong Tetap ada selalu Setiap hari Begitu ya Dari prewet Sampai akhirnya sekarang Resmi sudah menikah Bismillahirrahmanirrahim Ya Teguh Sugianto Saya nikahkan Dan kawinkan Engkau Kepada Putri saya Kurniasi Wijayanti Dengan mas kawin Cincin emas 7 gram Di bayar Untan Saya terima nikahnya Dan kawinnya Kurniasi Wijayanti Binti Agus Edy Wijaya Dengan mas kawin Tersebut Di atas Di bayar Tunai Tapi baik juga Lucu Kalau lagi bad mood Dia cepat Ngerayunya Mau apapun Kadang langsung dibeliin Karena lucunya Gemes Itu yang bikin suka Semoga Kedepannya yang pertama Jadi keluarga yang Sakinah Mewadah Warohmah Terus Pokoknya doa terbaik Aja deh Buat kita Kayak bisa kerja bareng Apa-apa bareng Terhana Baik Bisa ngerti Saya dalam kondisi Apapun Saya merasa nyaman Ketika Berada Bersama dia Suka bikin Rencana bareng Mutusin Keputusan bareng Orangnya Bisa Sinkron Sinkron Saksa ya Sinkron 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 Sinkron